Sidang pembacaan putusan terhadap terdakwa Asma Dewi digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan kamis petang. Sejumlah mendukung Asma Dewi penuhi ruang sidang yang dipimpin majelis Hakim Aris Wawono. Hakim menilai terdakwa terbukti menyebabkan ujian kebencian melalui akun media sosialnya. Asma Dewi berakhir di fondis penjara 5 bulan 15 hari. Usai pembacaan putusan baik kuasa hukum terdakwa maupun jasa penuntut umum memilih untuk pikir-pikir dalam mengajukan banding. Sementara dengan penuh emosi, terdakwa mengakumlah dirinya hanya bagian dari pihak yang dikriminalisasi. Karena itu tidak semuanya orang bersalah. Banyak yang dikriminalisasi. Semua ekbar! Saya bersyukur karena saya dapat ilmu yang bermanfaat di sana. Ada tiga postingan Asma Dewi yang menjadi dasar kasus ini. Pertama tentang vaksin virus campak rubella dari Cina. Postingan kedua adalah penyataan Asma Dewi yang mengomentari mentan Amran Sulaiman soal harga daging mahal. Lalu postingan ketiga komentar yang kembali menyinggung soal Cina. Asma Dewi juga disebut mentransfer uang untuk kelompok pengguna ujaran kebencian Sarah Chen. Okta Bari melaporkan untuk NET.